Kehadiran penghuni baru makin memicu kecurigaan gue terhadap hal-hal aneh yang mulai terjadi Selain gue memimpikan apa yang cukup banyak, gue juga mendengar suara aneh yang berasal dari kamar mereka Apa yang sebenarnya mereka sembunyikan Gue harus berpikir beberapa kali sebelum memutuskan untuk mencari tahu atau enggak Tapi daripada gue terlalu memikirkannya, lebih baik fokus untuk meminta Alex kembali ke kawasan ini buat nebus kesalahan gue tempoh hari Nah, kita berhenti dulu di sini Lah, ngapain? Sarapan dululah, gue lapar Cik Lu bayarin ya Bayar sendiri lah lu, enak aja Ya kan ini gue nganterin elu Oh, jadi sebenarnya gak mau nganterin gue? Ya enggak sih Ya terserah lu sih, kalau lu mau angkat kaki dari kosan Gak apa-apa sih, gue angkat kaki juga Tapi gue mau ngomong dulu sama Aziza Kalau lu suka ngintip-ngintip mereka Di, gue baru semalam woy Ya karena baru sekali kepergok Jangan-jangan, sering ngintip tapi gak ketahuan Gue gak ngintip, njir Maling kan gak ada yang aku maling Yaudah, gue mau ngomong dulu Tom-Tom, jangan Tom Bayarin ya Lita pergi sama Tommy Tadi jam setengah enam Buset, pagi banget Pada mau pergi kemana? Ke rumah Alex Alex yang tempoh hari ngekos di sini Iya Mau ngapain? Si Lita mau minta Alex tinggal lagi di sini Karena ngerasa salah udah ngusir dia Oh gitu, yaudah deh Lu gak berangkat kerja? Berangkat siang ntar Gimana ya? Pulang jam berapa ya? Kira-kira si Lita? Ya gak tau gue, ada apaan emangnya? Gue mau ngomong sesuatu sih Penting gak? Penting banget men Yaudah ngomong sama gue aja Ntar gue sampein Hmm Tapi lu jangan ngomong-ngomong ya Sama yang lain selain Lita Gue bukan Tommy, tenang aja Yaudah ayo ikut gue Kemana? Tempat yang aman buat ngobrol Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada apa lagi Tom? Halo Lex Eh mbak Panggil Lita aja Lex Eh iya Lid Udah lu ngobrol udah tuh lu berdua Gue pengin motor lu bentar ya Eh lu mau kemana? Bentar jalan-jalan Jangan lama-lama Iya iya Eh ini Lex Gue mau ngomong masalah kos Tommy udah ngomong kok Sorry nih Kayaknya gue gak bisa Hmm Karena rumah lu udah bener sih ya? Iya Iya sih Gak mungkin juga kan ya Gue maksa lu balik kesana Eh Tapi by the way Lu tinggal sendirian disini Ya sendirian aja Disini gak ada tetangganya ya? Begitulah Gak ngerasa kesepian lu Gak lah Kalo siang kan gue jarang di rumah Kalo malem juga biasanya ke warkop Oh gitu Eh Sorry ya Waktu itu gue ngusir lu Ya gak apa-apa Lid Gue udah diceritain sama Mendy Kalo semua ini cuma salah paham Yaudah gak apa-apa Gue juga udah ngelupain masalah itu kok Terus Lu beneran nih Gak mau balik lagi kesana? Iya gak lah Terus Lu kerja apa sekarang? Gue masih ngamen aja sih Kalo misalnya gue kasih kerjaan mau gak? Wah Boleh tuh Nah dikosen butuh tukang reparasi tuh Lo bisa gak bener-benerin atau renovasi sesuatu yang rusak? Kalo yang sisa-sisa gue gak bisa Kalo cuman bener-benerin kayak jendela Pintu Atau semacam gitu ya bisa sih Gue sering ikut proyek temen gue Banyak belajar dari dia Terus Gimana? Mau gak tuh kerjaan? Ya maulah Ya tapi lo harus tinggal disana dong Wah lah Iya ya Butuh yang bisa setai ya Hmm Hmm Yaudah deh Gue pikir-pikir dulu ya Gitu ya Oke deh Jadi sebenernya Di kamarnya Aziza Loh ngapain lo? Kita ngobrol-ngobrol doang Jangan mikir yang gak-enggak lo Yaudah Kalo misalnya sampe gue berangkat kerja Alita belum pulang Ntar lo sampein ke dia ya Oke oke Halo Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi dalam acara kesayangan kita Radio Punya Cerita Warga Dalam segmen Warga Punya Cerita kali ini Kita akan membacakan semua cerita-cerita yang udah masuk nih guys Penasaran ya? Siapa cerita berikutnya Tidak boleh mbak Iya Nah apa tuh mbak? Kok ini lesu nemen sih? Gak apa Ketikung po Harap tak bantu po mbak Bantu apa sih? Tak bantu Ben bisa perek ke ruangnya Wah Ngerti apa sih Bocah cili Yowes Neura gelem Emangnya Bisa koe Emangnya wang tua tak Saya ngerti masalah cinta-cintaan Uwe Jangan-jangan Ning sekolah Pacar-pacaran Yow Oralah Men Eh iya Az Kamu tau gak Yang jual Gordon dimana? Aku mau ganti Gordon jendela Oh Tau kok Mau diantar Gak usah deh Takut ngerepotin Kasih tau aja dimana Biar aku kesana sendiri Udah yow Diantar aja Gak apa-apa Beneran nih Iya santai aja Waduh Gimana ya? Ya gua sih Gak tau ya Bener apa enggaknya Gua cuma nyampein Apa yang disampein sama bunga Gimana ya? Ada yang mau gua sampein sama lu men Ini agak aneh Tapi Kayaknya ini waktu yang tepat Buat gua kasih tau sama lu Wah Serius nih kayaknya Apa tuh? Lu ingat Pas nyelamatin gua Waktu lu mau bunuh diri? Iya Terus? Semenjak saat itu Gua kayak sering dapet Gambaran-gambaran yang bikin gua Bisa melihat lintasan terkait Hal-hal gaib gitu Gua juga sering ngerasa Ada aura negatif Di momen-momen tertentu Bahkan Sekarang gua jadi sering Ngeliat makhluk takasat mata Maksud lu kayak lu Punya indera ke enam gitu? Kira-kira Gitu lah Gua gak tau kok Apa yang gua alamin Terus-terus? Nah Gimana ya ngomongnya? Hmm Udah ngomong aja Siapa tau gua bisa bantu Iya men Jadi sebenernya Gua beberapa kali Ngerasain ada aura negatif Sama penghuni baru disini Yang mana nih? Dua orang Malaysia itu Semalem Pas lu sama Tommy Bergokin gua tuh Sebenernya Gua bukan yang mau nguping Atau ngintip mereka Tapi gua ngerasa Ada orang lain Selain mereka berdua Di dalam kamarnya Dan orang tersebut Ya laki-laki Selain itu Saat pertama kali Sama mereka Gua juga dapet gambaran Gambaran apa tuh? Gak jelas sih Tapi gua ngeliat pintu Kayak pintu yang terkunci Api Dan Orang di dapur Iya Api di dapur Seru banget ya tadi filmnya Iya bener Gua aja sampe ketawa mulu Oh iya Tadi siang Gua abis sharing sama temen gua Masalah semalem Iya Gimana-gimana? Ya kita ngobrol di dalam deh Abis ngapain tuh orang dua? Eh buset Udah jam 12 aja ya Waktunya tidur nih Eh kayak ada orang lain nih Di kamar sisa nih Men-men Bangun men Bangun Ah Woy bangun Jir kok lo di kamar gua sih Kesini lewat mana lo? Calur dalurat men Telefon Hehehe Bangke Eh men Ada cowok men Di kamarnya Siska Hah? Serius men Ayo men kita kedebak Waduh Ayo cepet Lah kebuka tuh pintunya Ayo men Coba kita lihat Woy Langkah kaki lo jangan keras-keras Ntar kedengeran Oke oke Kayaknya dia tidur sendirian tuh Tom Lah iya ya Apa mungkin cowoknya ngumpet kali men Waduh Ada yang dateng ke arah sini kayaknya Tom Ayo cabut men Ayo Men-men Stop men Eh Kok ini pintu kamarnya Sili juga kebuka Apa jangan-jangan Ayo-ayo cabut Itu ada yang dateng Ayo deh Lah ini kok kamarnya Siska kebuka sih Orangnya tidur Tapi kenapa pintunya kebuka ya Nah tutup aja lah Lah ini juga kamarnya kok kebuka Eh Eh emas Aduh Eh 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 Maaf maaf Enggak 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 apa-apa Aduh Loh Loh Kenapa Eh Gak apa-apa kok Oke men Apa nih rencana selanjutnya Gue mau tidur dulu Udah sana lo Balik ke kamar lo Ini darurat men Udah-udah Ntar lagi lah Njir Njir Masa iya sih Siska Samali Ah Enggak mungkin sih Masa iya sih Bodoh ah Gue mau tidur Halo Bud Halo Lo masih bangun Ya angkat telpon berarti masih bangun lah Sibuk gak lo Gue mau ke tempat lo nih sekarang Lah Lo siapa Njir Lo gak save nomor gue apa Oh Sorry sorry Hahaha Iya Kemarin-kemarin gue reset HP sih Yaudah Gue ke rumah lo deh sekarang Oh Yaudah sini Gue ada di warkop baru Om Darto Oke Gue kesana sekarang Ada apa men Lid Gue pinjem motor dong Buset Jam berapa nih Mau kemana lo jam segini Gak bisa tidur nih gue Mau nyari kopi He Yaudah Tunggu bentar Lah Kok gak kekunci nih pintu Apa ada yang keluar Lin Eh Loh men Mau kemana Ini mau nyari kopi Ngapain jam segini di luar Oh Ini lagi jadi udara aja Hehehe Oke Jadi gini bud Silih kan kemarin ngekos Di tempat gue ngekos Bagus dong Jadi bisa akrab lo sekarang Bukan itu masalahnya bud Ini masalah Siska juga Lah Ngapa sampai Siska Iya Si Siska juga ngkos disitu Masuk minggu lalu Ya terus apa hubungannya sama gue Ya terus apa hubungannya sama gue Pertama Siska itu mantan lo Pak Kedua Li itu mantan musuh lo Ketiga Gue udah gak ada urusan sama mereka Gak usah dibawa-bawa juga kali Masalahnya tuh gini bud Tommy liat cowok di kamar Siska Dan pas gue mau cek cowok itu Udah gak ada Abis itu Gue juga liat kamar Li Kebuka dan dia masih bangun Seolah kayak abis beraktifitas Gue curiga mereka berdua Bentar Maksud lo Paham lah lo Oke gue paham Masalahnya tuh Kenapa lo gak laporin ke pemilik kosnya aja Kenapa malah ngasih tau ke gue Karena kalau apa yang gue duga bener Gue butuh bantuan lo Buat kasih pelajaran ke Li Ingat Cuma lo yang mereka takutin Dulu men Dulu Lo gak liat kejadian kemarin-kemarin Jok bawa pistol buat jaga-jaga dari gue Mereka bukan bocah lagi men Hmm Iya sih Tapi menurut lo Mungkin gak sih Siska ngelakuin itu Jelas mungkin banget Kok lo yakin Ya mungkin ini udah disetting Supaya lo datang kesini Maksud lo Gue tau kok Masalah Siska sama Li Emangnya mereka ada hubungan Hmm gimana ya Apa semenjak kasus kemarin mereka jadi deket Sebenernya gini men Lo tau kan si Harjo Iya Kenapa tuh Harjo pernah ngibulin Siska Pake foto profilnya si Li Wajib Dan Siska tuh kepincut gitu Akhirnya sih Siska tau Kalau Harjo yang asli kayak apa Tapi karena udah terlanjur suka Sama foto yang dipasang Harjo buat profil Ya gimana lagi Dan terus Siska ketemu sama Li Otomatis dia pasti ada rasa lah sama Li Ah gak bener nih Kalau gitu udah gak salah lagi Tapi yang jelas gue gak mau terlibat men Apapun urusannya Gue gak mau ikut campur Gue cuma bisa kasih lu info ini aja oke Oke bud Thank you Ini udah cukup membantu penyelidikan gue Anjay Penyelidikan Gimana Udah kayak monyeng belum gue Pak Jauh men Lu baru kelas kos-kosan Monyeng udah tinggal kecamatan Jauh mencet Aduh Kepala gue jadi pusing gini Semalam itu mimpi apa ya Apa Jangan-jangan gue dapet gambaran lagi Tapi Kali ini kok beda lagi ya Li Eh Zah Itu Ada yang dateng di depan Siapa Ya gak kenal Aku kan orang baru disini Oh iya Wah akhirnya dateng juga lu Lex Sampai jumpa 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 Sampai jumpa